Oke, hari ini Jin Seng cari duit di bimbing sama kumandan saham lagi, alias kumandan saham 2. Mara Bun! Salam waktung! Siap. Bulan November ini kan, kalau IHSG agak koreksi kan? Kita bisa di... Kalau itu secara historik setahunnya, bulan makin baru itu IHSG mengalami koreksi. Hmm, benar-benar saya fokus karena bulan Oktober kemarin tipis banget. Hampir nggak ada jual lah. Padahal makinnya bullish Oktober. Wah, jualan gede ini Pak Untung. Nah, ini masih cupu. Nah, untung minggu pertama masih medannya kecil. Ini Pak ya? Suwad sama Boba. Boba mungkin kalian tahulah itu ekstrim kemarin. Benar-benar. Arahunting di Guyur sama ondraiter Victoria Securitas. Jadi cuan paling gede ini dari Bumi sama Ali. Patubara sama sawit. Ya. Secara overall, menurut komandan saham, bagaimana ini win loss-nya? Wah, kalau ini sih Pak, saya nilai, karena ini masih awal bulan 11, masih satu mingguan tuh, bulan 11. Ini sesuatu yang udah bagus sih Pak. Udah bisa menghasilkan net profit 13 juta. Mungkin beberapa saham cuannya atas satu juta itu. Mungkin saya minta nasihat atau bimbingan kepada komandan saham. Yang paling kecil itu dari saham bola. Bola itu kita bilangnya saham terkait kripto. Hari ini hari-hari sebelumnya sih, hari tanggal. Berarti cuannya apa? Waktu arah hunting berarti? Ya. Nah, belinya kan ini jam 2 kan. Tanggal 29. Nah, bulan ini sebetulnya arah hunting benar. Benar. Jadi ini, tanggal 29. Ambil arah. Ini jam 2. Sebelumnya taktokan juga, tapi ya nggak ada cuan. Terus akhirnya ya ambil arah. Ketika dia mau arah, sebetulnya agak kurang pede. Tapi waktu itu, saya akui aja tim kita semua ambil. Jadi saya juga ikutan. Tapi nilainya kecil. Waktu itu saya cuma belasan juta maksudnya. Waktu itu komandan saham ikut kan? Kalau waktu saham bola, kemarin saya ikut. Arah hunter di saham bola. Pertama kali arah. Pertama kali arah. Yang 29 Oktober. Benar, benar. All in. All in. Nah, ini yang harus saya belajar dari komandan saham. Saya kayak penakut. Biasanya normal kalau arah hunting saya biasanya 50 juta. Tapi waktu itu saya cuma 15-an juta. Padahal komandan saham ini duduk sebelah saya. Tapi wah, saya ini belum pedek. Kenapa bisa all in, bos? Yang pertama, kita lihat broker semperinya dulu, Pak. Rata-rata CMG-nya nggak jauh dari harga arah. Kemudian kita lihat volume. Volume diboleh seperti apa. Misalkan tanggal 29. Nah, itu MG-nya kan harga average-nya kan 703 tuh. Ini kan harga average-nya MG kan 703. Kalau kita lihat chart-nya pada saat itu, harga arah-nya kan di 710. Nah, kan nggak jauh beda. Jadi kita bisa langsung sikap. Waktu itu pakai margin juga? Di Sambulnya kayaknya nggak ada margin. Oh, nggak ramai. Wow, tapi jadi casi full in. Full all in. Nah, jadi untuk kita yang main R-Hunter ini memang, ya reward risikonya, kita udah tahu kan, risikonya bisa higher bear. Tapi reward-nya bisa, base rate-nya spike up, bisa cuan belasian persen. Nah, jadi, ini teman-teman, jika masih memakai broker-broker yang masih lelet di jam open market, nah, teman-teman bisa daftar di MK. Kenapa MK? Link-nya nanti ada di bawah ini. Mada. Oh, waktu itu MK-nya nomor 3 juga ya? Iya. Waktu tanggal 29, kita ambil arah jam sekitar jam 2, terus dia nggak ambrol, terus besok paginya, gap up. Gap up. Nah, kita waktu itu jual jam 9, jam 9 lewat 5 menit dan gitu sih, jadi kurang terlalu ini sih kalau kita pakai broker. Ritual-ritual ya? Kayak. Misalnya, ya Mirai dah. Kayak Mirai aja, Indopremier, itu pasti ngelelet di jam-jam 9 lewat 2. Tapi kalau kita pakai broker kayak MG, MK, wah, kita langsung jam 9.00 langsung bisa langsung jualan. Jadi, kita bisa jual lebih maksimal. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin daftar di MK, silahkan klik link di bawah ini. Deponya kecil banget 100%. 100 ribu rupiah. Nah, coba kita lihat pada tangan 1 itu, MK jualan di harga berapa? Nah, dia jualnya di 7... 5-8. Kok kecil banget? Oh, tapi dia volumonya cuma begini. Berarti belum jual deh. Belum jual, dia hold malah. Dia kemarin tanggal 29.00 berapa dia? 29.00 coba, coba. Ambilnya 30 ribu rupiah. Oh, di harga 704.00. Kita anggaplah 705.00. Oke, sekarang kita ke tanggal 2.00 deh, tanggal 2.00. Coba. masih hold dia berarti. Masih hold. Oh, sampai tanggal kemarin deh. MK masih pegang barang nggak? Masih. Masih pegang barang. Oh, cuanya cuma 16.000. Nah, eh, oh, oh, jadi masih ada net pay-nya. 669.00. Ini pasti beda nih, karena ada MK lainnya deh. Enggak MK yang satu orang itu yang beli di arah kemarin. Waktu itu enggak sesuai harapan gap-up-nya itu naik gila-gilaan, enggak ada. Jadi kita waktu itu cuma tipis aja bola 2,2 persen. Ya, benar-benar. Kita jual di sekitar-sekitaran 2-4 persen di situ. Sebetulnya ini risk reward-nya kurang sih. Misalnya kita kan ambil arah, kalau diambil kan bisa aja sampai IRB. Ya, benar. Tapi hari kemudian tapaknya cuma ini. Sebetulnya ini arah hunting yang gagal. Gagal. Gagal sih. Karena reward-nya terlalu kecil dibandingkan risk-nya. Ya. Tapi ya itu namanya kita udah di awal main arah hunter, kita untuk besok harinya kita udah bisa mengukur risiko kita. risikonya kita bakal kalus di dekat-dekat IRB ketika kita pakai broker-broker retail. Karena kita open market itu enggak bisa langsung jualan. Kemudian ya, kemudian bulan lagi. Tapi tanggal 5 kemarin. Oke. Hari Jumat, tanggal 5. Nah, saya belinya tanggal 4, sama tanggal 3 saya udah mulai lirik. Karena, menurut saya, saham-saham yang terkait dengan kripto, atau NFT, saya temukan cuma ini satu. Mungkin kalau ada yang lain, misalnya sudah ada kaitan dengan kripto, tolong kasih tau ya. Saya kan invest di kripto juga. Lagi all time high gitu, lagi hot. Jadi ya, otomatis, saya kira ini momentumnya masih hidup. Jadi terus dia sudah mendekati MA50. Jadi ya, saya coba ini sih, saya coba beli. Spekulasi beli, Pak. Spekulasi, tapi untungnya hari kemarin naik. Naik, ya. Tapi nggak maksimum karena trailing stop. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting, bagi teman-teman yang tidak bisa mantau market, selama jam market, lebih baik ketika kita udah floating profit, kita pasang trailing stop. Yang kayak yang Bapak lakukan. Bapak kan lagi di jalan, nggak pasang trailing stop, yaudah. Berarti cuannya cuma segitu. Rezekinya cuma segitu. Kita syukuri. Oh, siap. Saya sering kali, saya pernah bahas di video sebelumnya, selalu, trailing stop saya itu, harga low. Hari itu. Saya kan taruh trailing stop itu, 730. Kembali portfolio saya kemarin, karena udah hapus. Di portfolio saya kemarin, saya taruh 730. Tapi, selalu, sentuh terus dia, naik lagi. Wah, itu sering kali terjadi. Nah, Bapak pasang 730, itu kan angka bulat. Misalnya di angka bulat itu, pantulannya untuk ribuan sebentar itu, probabilitasnya begitu ini lah. Besar. Jadi, sarannya? Jangan di angka bulat. Misalnya, 735. Sebenarnya kan, yang titik, kalau sebapak itu, 730 itu kan sebelumnya kan ada dulu, harga trigger-nya. Sebelum bapak buang di 730 itu. Nah, harga trigger itu di harga berapa? Trigger saya itu, waktu itu, 730 itu trigger. Kalau 730 itu trigger, maksudnya, biasanya dia bidu dulu kan? Kalau sebelumnya, dia naik over kan? Iya, benar. Jadi, waktu dia jadi bid, itu 730, saya orderan juga 730. Jadi, langsung kena bid. Kalau misalnya, saya taruhnya 725 trigger-nya, ya ini mungkin selamat. Iya. Atau 735, saya bisa jualnya di 735. Harga lebih bagus. Hmm. Mungkin, segitu ya? Begitu ya? Benar, benar. Oke, oke. Thank you, bos. CM&T. CM&T. Nah, ini, saya, aku dari, search stock. Gitu. Jadi, saya sukanya, pattern search gitu. Jadi, ini yang saya buatin, misalnya, harga saham, lagi uptrend, tapi dia, misalnya kan ini koreksi, sentuh di MA, misalnya. Jadi, waktu itu, CM&T ini suing sih, cuma, dia perusahaan, CM&M. Baru, baru IPO kan? Saya suka, yang old time high, karena, dia sudah, yang barang-barang pusuk, itu kan sudah terjual semua kan? Barang-barang pusuk, yang nyangkut itu. Jadi, ini yang barang-barang pusuk, kan dia sudah tembus semua kan? Sudah terjual ini barang-barang. Jadi ya, lebih ringan. Jadi, waktu itu, saya lihat, terus, CM&M lagi hot, waktu itu. Ya kan? CM&G resik ya? Pabrik CM&M itu, sekarang, agak, kosnya tinggi, karena, patubar, harga patubarnya tinggi. Jadi, marginnya agak, terancam, tapi, kenyataannya, kayaknya, harga CM&M juga naik. Makanya, mungkin, sentimennya lagi, positif. Benar benar. Bagaimana, menurut, komandan saham? Komandan saham, pernah CM&M? Ya pernah, waktu pertama kali, IPO. Oh, scalping? Scalping. Setelah itu, nggak, 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 kena pantau. Sampai sekarang, nggak pernah training CM&M. Pertama kali, IPO, ya saya pantau. Karena, saham-saham baru IP itu, enak untuk kita pantau sih. Apalagi kita pakai broker-broker, yang antreannya di awal, itu enak banget. Sumpah enak banget. Kemudian, Ali, ini, sawit. Saya, waktu itu belinya di sini. Terus, waktu itu, harga, CPU naik terus. Benar benar. Terus, Ali, dan, kawan-kawannya, sudah mendekati MA20. Jadi, saya coba, agak spekulasi juga, tapi, untungnya, hari kemudian naik. Terus, saya sempat mau jual di sini, karena sudah terlalu keburu, mau kemas juannya. Tapi, oke, saya pakai trailing stop aja. Jadi, harga trailing stop itu, waktu itu, saya naikin trailing stopnya terus. Jadi, untung dia nggak kena. Terus, tanggal satunya, dia, cuma sideway, jadi ya saya jual. Malbun kan memang, background-nya kan, sawit ya. Dulu? Sawit, sawit kelapa ya, minyak sawit. Sebelum full time trader ya, kerja di perusahaan sawit, di salah satu perusahaan sawit terkenal, Sinarmas. Nah, kalau secara fundamental, mungkin, kelapa sawit, minyak sawit, minyak sawit ya, sawit apa? Sama aja, minyak sawit kelapa sawit. Minyak sawit kelapa sawit itu, lagi komodoti, harga komodotinya lagi, pulih sih gitu. Ini, biasanya, cycle-nya gimana sih? Biasanya kapan-kapan, mereka sudah mau, mau harganya naik gitu. Secara historical, gitu. Maaf, kalau saya enggak ada, kalau saya lebih fokus, kalau lagi hype-hypenya, komoditi lagi, naik, ya saya ikut. Enggak terlalu sibuk, mikirkan, oh, bulan ini pasti, harga, kayak gini, kayak gini. Bulan ini, komoditas ini, ini pasti kayak gini. Enggak ada. Penting yang misalkan, misalkan komoditas ini, pas lagi hot-nya, ya kita ikut, ngekor. Intinya market dulu, yang bereaksi, baru kita beraksi. Tapi kalau komandan, biasanya ikutnya, pada saat hari yang rame, atau, dia lagi koreksi, jadi agak volume-nya kecil, diem, orang lain, enggak, pada ikut. kalau saya pribadi, saya tipping-nya, dimana lagi ada keramaian, di situ saya ngekor. Saya tidak, enggak terlalu, karena dari profil saya sendiri, bosan, dan tidak suka, kondisi lagi, sideways kayak gini, masuk di situ, baru hold, enggak, saya bukan tipping-nya seperti itu. Saya, dimana lagi ramai, baru ikut ngekor, scalping di situ. Kecuali di akun swing, enggak boleh. Akun swing bagaimana? Kalau saya di akun swing, lebih ke ketika ada suatu saham, spike naik tinggi-tinggi-tinggi, lalu turun, mendekati MA60, saya masuk. Mendekati MA200, saya masuk. Kayak di saham, B, titik-titik, gitu. Oh, bisa kasih nonton? Kan, kita, saya ada di saham itu, tapi, untuk teman-teman yang nonton ini, ini bukan rekomendasi untuk teman-teman. Oh ya, itu pasti. Itu nanti diskonomi orang selalu di awal. Ini contoh saja, saham BHBP misalkan. Nah, saham BHBP. Itu, ini kan, downtrend, kok? Ya, downtrend. Jadi, downtrend, terus, kalau kita perhatikan, belinya kapan? Dari sudah naik tinggi, terus dia turun, mendekati MA60. MA60 itu? Nah, saya masuk di 212, sampai sekarang masih hold. Menjak kondiswing. Gitu. Ya, ini kan MA50. Terus? 200, 200. Oh, MA200. Oh, ini MA200. Nah, ini disini kan Bapak Syed kan 200 warna biru nih, nampak hijau. Nah, ini dia. Ya. Saya belinya disini. sebelum hijau ini ya, sebelum hijau ini. Di 212. Sampai sekarang masih hold. Pendekatannya apa ini? Enggak ada. Karena memang, dasarkan yang saya pengalaman di trading, biasanya ketika suatu saham yang sudah naik tinggi, terus dia drop, mendekati MA200, itu kemungkinan besar, bakalan ada pantulan dulu ke atas. Saham-saham yang pernah hype dulu, terus dia sudah mantul. Kadang mantul dari MA60, MA200, itu biasanya contoh, contoh saja saham, coba saham film deh. Saham film. saham film, nah ini. Yang sudah naik tinggi, terus turun, mendekati MA20. Naik lagi. MA60, Bapak yang mana ya? Oh, Bapak pakai MA60 ya? Kalau saya pakai yang 60. Nah, sama seperti ini toh, dia mendekati MA60, mantul. Oke, ini CC60, yang biru, yang putus-putus ini. Jadi, ini patokan kemungkinan saham, kepada, untuk swing? Untuk swing. Ya, Pak, saya paling swingnya ya 3 hari, 5 hari sudah gitu saja. Tadi, saya enggak, saya, jarang sih, swing itu 2 minggu, 1 minggu, 2 bulan. Ya, cuma pernah, kebanyakan sih 3 hari, 1 minggu doang. Jika tidak sesuai, cut. Tapi, untuk pilih-pilih saham untuk swing itu, kriterianya apa sih? Satu, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika harga saham sudah sempat naik tinggi, terus, pernah sempat tinggi. Pernah sempat tinggi. Benar. Contoh lagi, kita coba deh, saham KF. KF, contoh KF. Contoh saham KF. Kimia Pharma ini, 10 height-nya karena vaksinnya. Nah, gara vaksin. Dia di MA, 20. 20. Misalkan, yang ini sempat naik tinggi, turun ke MA 20, naik lagi. Waktu itu, belinya di mana? Ini, KF. Ini pertama kali, pertama kali ini. Pertama kali ini hijau. Pas dia jentuh MA 20-nya. Terus, jualnya? Jualnya pas hijau yang ini. Oh. Itu langsung saja. Oh, oh iya, jadi, karena waktu itu, dia sempat tinggi karena, apa ya, Pak Jokowi ya? Pak Jokowi. Ini bukan di masa Pak Jokowi kayaknya. Ini kayak di masa, kalau di masa Pak Jokowi disuntik kan di sini. Oh gitu ya? Oh itu yang paling haib. Ini masa ditemukannya obat vaksin kayaknya. Oh. Gitu. Jadi misalkan, Pak Jokowi disuntik vaksin itu, itu puncak, terus momentumnya sudah terrealisasi. Jadi, jangan masuk dia, sentuh MA. Lupakan saja. Tergantung, tergantung, tergantung. Penting kita bisa masuk di MA 60, MA 200, kita tetap melihat situasi market juga. Bukan asal, wih, udah naik tinggi terus turun, udah berdekati MA 60 nih. Oh, jangan salah-salah masuk aja dengan MA 60. Kalau kita lihat ini, ini kan MA 60-nya di drop terus ke bawah. Ya. jangan masuk. Ya maksudnya, berarti setelah dikonfirmasikan. Setelah ada kayak, mungkin kayak sih. Intinya, satu hari kemudiannya itu, dia tidak nge-break MA 60 itu. Ya, sama kayak BABP tadi. Jadi? Kalau ini kan di MA 200. Nah, MA 200-nya ini, belum kena break ke bawah. Masih belum breakdown. Ini masih bisa untuk spekulasi swing. Tapi, kalau dia break ke bawah dengan volume transaksi yang gede di sini, nah, cut loss. Cut loss. Gitu lah. Oke. Simpel, simpel saja. Tapi, masalahnya kadang-kadang, itu kan kalau cap market, dia bisa jebul. Saya ikut loss call misalnya. Tapi, tiba-tiba, pada saat mau closing market, ada yang, apa, sehingga dia naik ke atas MA. Ya, kalau memang seperti itu, ya kita, disiplin dengan di awal, cut loss. Kalau memang lagi, misalkan, sehari-hari itu naik, closingnya di atas MA 200, masuk lagi. Oke. Sebenarnya, untuk trading, ya seperti itu sih. Skemanya seperti itu. Pokoknya, prinsipnya itu, disiplin kita. Disiplin. Disiplin. Nah, jadi saya ini, mau nanya ini sama Pak Untung ini. Apa ini, strategi Bapak kemarin, kok bisa tuan di bumi ini? Sampai 4 juta ini Pak. Coba Bapak jelaskan. Oke, oke. Sekali sharing ya Pak ya. Siap. Bumi. Bumi. Ini waktu, call Pak ya, sambaran kemarin. Oke. Saya masuknya mulai, 72. Di tanggal 29. Nah, berarti, sebetulnya saya akum, dari tanggal begini, beli, sekitar, harga 71 dan 72. Nah, memang kita kan selalu, setiap hari lihat yang, ICE Newcastle Cold Price itu kan. jadi, sekitar di sini kemarin, menurut saya ini masih, masih, tinggi sih, walaupun dia, koreksinya, dari puncak ke bawah itu, udah 50% lebih. memang sentimen short termnya kan, wah ini orang, pada mulai, akan takut, karena, Chinese government, benar-benar. mereka kan sudah kontrol, harga batubara. Iya. Nah, tapi, dengan ini, time frame yang lama, time frame yang panjang, ini kan, masih, atas, old time high yang tahun, 2019 kan. Benar-benar. Jadi ya, menurut saya, perusahaan batubara, memang saya akui, bulan September saya, ketinggalan lah, ini momentumnya. Terus, saya lihat, ini sudah, koreksi, cukup, cukup lumayan. Tapi, waktu itu sudah, setiap hari ya, setiap hari, turun tajamnya itu, agak kejam sih, begini. Tapi harganya, tetap sudah, bertengker di sini. Mulai sideways gitu ya. Jadi, wah ini market sentimentnya, mungkin, harga koreksi itu sudah, di-reflect di harga saham. Memang, saya akui dari awal, itu, batubara saya ketinggalan. Terus, saya diskusi sama Pak Bekti juga, karena, saya setujunya, karena, bumi itu, banyak anti. Benar-benar. Anti sama saham bumi, banyak trauma. Jadi, masih banyak orang, oga. Jadi, makanya ada, kesempatan, mungkin, daripada, ITMG, Indi, yang sudah, tinggi-tinggi, yang mahal-mah. Ini kan masih, tahap, menyelesaikan hutang, governance-nya. Jadi, tapi, saya lihat, kronologinya, mereka sudah, komitmen untuk, menyelesaikan hutang, cicil-cicil. Terus, laporan keuangannya, ini kan lagging. Harga saham naik dulu, harga batubara dulu, tapi karena, secara, jangka panjang pun, harga batubarnya bagus. Jadi ya, perusahaan bisa, apa, kayak semacam turnaround, berubah positif. Jadi, sebetulnya itu, apa ya, semacam, kayak investing approach. Tapi saya, misalnya, 5 tik naik, 4 tik naik, jual dulu, besok, karena masih, saya lihat, ini volatilitasnya. Volatilitas saham batubaran ya, sama harga konduniannya. Jadi, saya beli lagi sih, tapi masih cicil. Sekarang, pegang cuma, 20 jutaan. Mantap. Berarti, kemarin itu jualnya di sini Pak ya, di sini ya. Oh, betul. Waktu harga call itu sampai, 10% lagi ya. 76 saya. Ribbon, lumayan Pak. Mantap, 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 mantap. Beruntung sih. Selamat. 6% Pak, hampir 7%. Ya, itu syukurlah. Mungkin pertama, Pak Bukti yang punya insight, terus, saya dengar itu, Pak ini boleh belajar lagi. Karena memang, harga konduniannya kan, sudah sempat koreksi dalam terus. Karena, apapun namanya, ketika ada sesuatu yang koreksi dalam, itu pasti akan ada pantulannya. Hmm. Pasti ada pantulannya. Hmm. Baik kripto, baik saham, baik apapun itu, di dunia trading, pasti ada pantulannya. Hmm. Oke. Karena kebetulan, ada beberapa saham, beruntung dapat cuan. Hmm. Ya, buat saya ini, terima kasih, pada marketnya. Benar. Nah, terus, cut loss cuman dikit, biarin cuannya naik. Terus, harus, mencegah, apa, stop in, losskannya mendalam. Benar, benar. Itu sih, hal yang saya belajar dari, komandan saham. Saya masih belajar-belajar, Pak. Tapi kalau untuk secara, cross dan netnya, bagus, Pak. Keren. Karena kemarin, saya belajar dari, rekapan komandan saham. Nah, video yang kemarin ya, teman-teman yang belum nonton, bisa tonton. Wah, mantap. Terus, apabila kita trading itu, mau arah hunter, ataupun ARB hunter, itu kita harus memilih, sekuritas yang memang, pas jam market itu, pertama kali open, jam 9.00, itu, sekuritas yang until mode, atau antrenya di awal. Oh, yang satu hal, saya mau share pengalaman kita, pengalaman kami, kemarin, Bubah. Bubah, contohnya Bubah. Bubah, ya saya akui, saya yang berdosa Bubah. Oke. Di hari, kita masuk di sini, di sini kita jualnya. Oke. Nah, hari pertama, saya iseng pakai coba MG, karena dia antrian, pertama. Terus, hari besok, hari kemudiannya, kalau dia ARB pun, dia bisa keluar, pertama. Nah, ini, open price-nya kan, 3, 4, 2. Tahu, siapa yang buat, itu adalah untung sendiri, pakai broker MG. Nah, bagi teman-teman, yang mau seperti itu, dia ada broker lain, yang bukan MG, deponya pun sangat kecil sekali, hanya 100 ribu rupiah, yaitu broker, equator sekuritas, yaitu MK. Intinya, teman-teman bisa nanti, daftarkan, buat akun, link-nya di bawah ini. Oh, ya. Bagi teman-teman yang ingin, main Arah Hunter, dan ARB Hunter, gitu. V-nya berapa sih? Kalau MG, saya V-nya 0,4. 0,4. Nah, kalau di MK, itu V teman-teman itu 0,3%. Terus? Yang one day trade. Tapi kalau kita nginapin, main Arah Hunter, itu V-nya 0,4. Hmm. Itu hanya ketika melalui daftar, daftar melalui? Wajib melalui saya, dan klik link di bawah ini. Saling menguntungkan sama followers, dan komentar saham. gitu. Jadi, kita sangat penting mempunyai suatu akun sekuritas yang anti lemot, dan antriannya itu di awal, kayak MG dan MK. Ya, tapi MG jeleknya, itu minimal deponya 100 juta. Ya, MG itu, deponya itu besar banget, ratusan juta. Tapi kalau MK, deponya itu kecil banget. Udah gitu, fasilitasnya sama, kayak MG, semesta sekuritas. Jadi, kalau teman-teman lihat suatu saham, atau teman sering lihat broker MG tiba-tiba pagi-pagi kok udah jualan aja, pagi-pagi kok udah beli aja, kok cepat banget sih, ya itu. Itulah kelebihan sekuritas yang memang, memang udah kayak dicap, itulah, bandar-bandar gitu lah. Nah, jadi MK ini, itu salah satu broker ex-bandar, dan teman-teman ada promo spesialnya, bagi teman-teman yang ingin daftar. Klik link di bawah ini. Wah, ini kayak video promo buat marupun. Intinya, tetap percaya pada analisa kamu sendiri. Seperti itu sih. Dan berbanyak praktek. Praktek-praktek, dan selalu praktek. Terakhir, itu saya, ya cuannya kecil, terus bisa aja itu semua lock. Tapi, saya melakukan itu semua sesuai dengan trading plan, saya pakai Excel. Jadi, entry berapa, code loss berapa, TP berapa, risk rewardnya berapa, itu ada Excel formula, saya buat sendiri. Buat sendiri. Mantap, mantap, mantap. Jadi, saya sesuai dengan ini aja, saya bikin dulu, terus baru entry. Low scope pun, sudah pakai automatic order. Jadi, tidak ada menawar-menawar lagi. Walaupun, ya setelah saya jual naik pun, ya sudah. Karena saya sudah, sesuai dengan plan, tidak ada nyesal. Nah, benar Pak. Yang penting kita disiplin sama saya, benar. Oke Pak, gitu mungkin sih Pak. Oke, siap. Terima kasih komandan hari ini. Siap, kak samitah Pak. Kau samitah. Siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa.